Audit Mutu Internal Audit Mutu Internal adalah proses pengujian yang sistematik, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di pendidikan tinggi, PT, sesuai prosedur, dan hasilnya sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit Mutu Internal bukanlah assessment atau penilaian, melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dan perencanaan suatu kegiatan atau program. Lalu mengapa perguruan tinggi atau program studi wajib melaksanakan audit mutu internal? Perguruan tinggi atau program studi wajib melaksanakan audit mutu internal karena merupakan amanat undang-undang, dan audit mutu internal merupakan bagian dari kriteria akreditasi. Audit Mutu Internal juga untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan institusi. Audit Mutu Internal juga memiliki landasan hukum. Pertama, Bab 3 Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Satu, penyaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dua, penyaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Kedua, Pasal 5 Permen Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti. Satu, SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas A. Penetapan standar pendidikan tinggi B. Pelaksanaan standar pendidikan tinggi C. Evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi D. Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi Dan E. Peningkatan standar pendidikan tinggi Dua, evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf C dilakukan melalui audit mutu internal Berikut garis besar siklus SPMI Dokumen SPMI yang berupa buku-buku kebijakan, manual, standar, dan formulir SPMI merupakan pijakan pelaksanaan standar Dikti Pelaksanaan standar Dikti ini menjadi bahan monitoring dan evaluasi diri Kemudian masuk dalam proses audit mutu internal Yang menjadi bahan bagi tinjauan manajemen Hasil dari tinjauan manajemen dipergunakan untuk tinjauan kebijakan SPMI Penyempurnaan manual, peningkatan standar, penyempurnaan formulir Implementasi SPMI juga menjadi salah satu kriteria pada instrumen akreditasi Seperti Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek atau organ Atau fungsi SPMI, dokumen SPMI, auditor internal, hasil audit, dan bukti tindak lanjut Untuk mendapatkan skor 4, maka perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek Memiliki standar yang melampaui dari SN Dikti Dan menerapkan SPMI berbasis resiko, risk-based audit, atau inovasi baru Untuk mendapatkan skor 3, maka perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek Memiliki standar yang melampaui dari SN Dikti Untuk mendapatkan skor 2, maka perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek Sedangkan skor 1 dan 0 apabila perguruan tinggi telah menjalankan SPMI namun belum mencakup seluruhnya Perguruan tinggi tidak menjalankan SPMI Kita juga mengenal audit mutu internal dan audit mutu eksternal Audit mutu internal adalah audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap standar internal organisasi sendiri atau standar mutu internal Peraturan, prosedur, instruksi kerja dalam rangka peningkatan mutu institusi dan mengurangi risiko ketidaktercapaian standar atau penurunan kualitas Audit mutu eksternal adalah audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal Dalam audit mutu internal dikenal beberapa istilah yang akan sering kita dengar Client Organisasi atau perorangan yang mempunyai hak untuk mengatur atau hak kontrak untuk meminta audit Traudit atau auditi organisasi atau unit kerja atau orang yang diaudit Teraudit bisa sekaligus sebagai klien Auditor, orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan audit Ketua tim auditor, orang yang bertugas memimpin proses audit Penanggung jawab, orang yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan AMI Ketua tim auditor adalah orang yang ditunjuk untuk mengelola audit dan memimpin pelaksanaan audit dengan dibantu beberapa auditor Kriteria audit atau audit kriteria Kebijakan, prosedur, peraturan, atau persyaratan yang digunakan sebagai referensi Bukti audit audit evidence Catatan, pernyataan, fakta, atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas Checklist atau daftar tilik Daftar pertanyaan yang disusun berdasar hasil audit dokumen yang diverifikasi lebih lanjut dalam audit lapangan atau visitasi atau kepatuhan Temuan audit, audit findings Hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang berlawanan dengan kriteria audit Prinsip-prinsip dasar audit mutu internal Satu, pelaksanaan harus profesional Dua, penyajian yang wajar, wajib memberikan laporan yang objektif Tiga, ketelitian, kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid Empat, independen, mempunyai sikap netral dan objektif saat membuat kesimpulan audit Lima, berdasarkan bukti, penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya Tujuan audit mutu internal Pertama, memastikan bahwa dokumen SPMI telah memenuhi standar atau regulasi Kedua, memastikan bahwa implementasi SPMI sesuai dengan standar atau sasaran atau tujuan Ketiga, untuk mengevaluasi efektivitas penerapan SPMI Keempat, untuk mengidentifikasi peluang perbaikan SPMI Manfaat audit mutu internal Membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan mendorong adanya peningkatan melalui proses Memverifikasi tujuan perguruan tinggi Standar dikti yang ditetapkan perguruan tinggi dan nilai-nilai yang telah ditetapkan dilaksanakan sesuai regulasi Dua, memantau kesesuaian pencapaian tujuan atau pelaksanaan dengan standar Tiga, menjamin akuntabilitas dari pelaksanaan standar Empat, menemukan ruang perbaikan dalam rangka mengurangi resiko perguruan tinggi Apa saja resiko-resiko itu? A. Resiko kualitas B. Resiko hukum C. Resiko keuangan D. Resiko strategik E. Resiko kepatuhan F. Resiko operasional G. Resiko reputasi Tahapan audit mutu internal 1. Audit dokumen atau desk evaluation 2. Audit kepatuhan atau visitasi lapangan Lingkup atau materi cakupan audit Lingkup audit adalah semua materi yang akan diperiksa dalam AMI Di antaranya 1. Standar pendidikan 2. Standar penelitian 3. Standar pengabdian 4. Standar lain atau non-akademik Area audit mutu internal adalah Bagian atau unit atau seksi atau laboratorium atau perpustakaan yang menjadi obyek audit Klien menentukan lingkup dan area audit sebelum proses audit dilakukan Temuan audit mutu internal 1. Mencapai standar-standar Dipertahankan atau ditingkatkan 2. Melampaui standar ditingkatkan 3. Belum mencapai Perlu tindakan koreksi 4. Menyimpang Perlu tindakan koreksi Untuk temuan yang belum mencapai dan menyimpang dari standar Maka temuan tersebut dikategorikan Observasi atau OB atau Ketidaksesuaian atau KTS KTS atau Ketidaksesuaian merupakan temuan yang belum mencapai, menyimpang, dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan yang ditentukan PT OB atau observasi merupakan temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera diperbaiki Jika ada ketidaksesuaian atau observasi, maka perlu ada tindakan koreksi Definisi tindakan koreksi adalah Tindakan yang diambil untuk meniadakan sebab-sebab ketidaksesuaian, cacat, atau hal-hal lain yang tidak diinginkan sehingga dapat mencegah pengulangan hal-hal di atas untuk mengarah pada peningkatan mutu secara berkelanjutan Tindakan koreksi ini dirumuskan dalam rapat tinjauan manajemen Rapat tinjauan manajemen adalah suatu rapat dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas tindak lanjut temuan Dipimpin langsung oleh pimpinan dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen Permintaan tindakan koreksi PTK Permintaan perbaikan kepada auditi atas dasar laporan audit agar auditi menghilangkan KTS atau penyebab KTS Tindakan koreksi adalah tindakan yang diambil untuk meniadakan sebab-sebab ketidaksesuaian, cacat, atau hal-hal lain yang tidak diinginkan sehingga dapat mencegah pengulangan hal-hal di atas untuk mengarah pada peningkatan mutu secara berkelanjutan Tindakan koreksi ini dirumuskan dalam rapat tinjauan manajemen Selain tindakan koreksi, juga dikenal tindakan pencegahan dan verifikasi Tindakan pencegahan adalah tindakan untuk menghilangkan kemungkinan penyebab ketidaksesuaian, kemungkinan situasi yang tidak digendaki Verifikasi adalah tindakan memastikan melalui ketetapan tentang bukti objektif bahwa persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi Kesimpulan, audit mutu internal, AMI, adalah rangkuman dari proses audit yang dibuat oleh tim auditor berdasarkan pertimbangan tujuan AMI dan semua temuan audit Indikator keberhasilan audit mutu internal akan menghasilkan Tindak lanjut atau corrective action Implementasi rekomendasi Teraudit minta diaudit kembali Hasil dari ketiganya akan menunjukkan kepuasan teraudit dan klien Customer Satisfaction Rangkuman Satu, tujuan utama AMI ialah untuk mendapatkan ruang peningkatan pada aspek yang ditetapkan sebagai lingkup AMI Dua, agar perbaikan sistem penjaminan mutu dapat dilakukan dengan mudah, maka temuan audit harus diformulasikan dengan baik Tiga, dengan pelaksanaan AMI dapat diperoleh perbaikan sistem penjaminan mutu yang efektif Terima kasih telah menonton!